Jawa Oda Kosta warga Bina Adi yang kabur dari rumah sakit dan menjadi DPO akhirnya ditangkap tim rumah tahan negara kelas 2B Kota Kupang. Penangkapan ini dipimpir langsung oleh Karutan Kupang Muhammad Rizal Wadi. Tim rumah tahanan kelas 2B Kupang akhirnya menangkap Jawa Oda Kosta, warga binaan di Rutan Kupang yang melarikan diri pada tanggal 4 Maret 2021 lalu saat menjalani perawatan di rumah sakit. Penangkapan Jawa Oda Kosta dipimpir langsung oleh Kepala Rutan di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Timur. Kepala Rutan kelas 2B Kupang Muhammad Rizal Faudi mengatakan penangkapan ini dilakukan setelah mendapat informasi dari pihak keluarga. Penangkapan kembali narapidana yang kabur pada bulan akhir bulan Maret ya tepatnya. Pada hari ini bulan Agustus tanggal 21 tetangkap kembali setelah 5 bulan dia berada di luar. Hal ini dilakukan upaya-upaya yang secara komprehensif dan tentunya kooperatif dengan pihak keluarga narapidana yang juga selama ini berintikat baik untuk membantu mengembalikan narapidana tersebut ke dalam rutan. Sementara itu Kepala Divisi Pemasaran Provinsi NTT mengapresiasi pihak Rutan Kupang yang telah berhasil menangkap kembali warga binaan yang kabur. Pertama saya memberikan apresiasi yang luar biasa ke Pak Rutan dan seluruh tim seluruh jajaran pada saat pelarian beberapa waktu yang lalu di tanggal 4 Maret 2021 dari Rumah Sakit Siluang. Yang pada akhirnya juga berkat kerjasama Pak Rutan dengan pihak keluarga. Pihak keluarga memberi kabar atau memberikan info yang pada akhirnya kita disuruh mengambil keluarga mereka yang melarikan diri. Saat ini warga binaan tersebut masih menjalani perawatan dari tim medis karena dalam kondisi sakit. Usai perawatan di rumah sakit dirinya akan kembali menjalani proses hukum di Rutan Kupang. Dari Kupang, Oktobala, Tim Ainus melaporkan.